Beginilah aktivitas dermaga penyeberangan menggunakan perahu motor atau biasa disebut klotok di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat pada Kamis tadi tidak hilang ditelan zaman disini motor klotok masih menjadi moda transportasi masyarakat setempat untuk pepergian bahkan menjadi pilihan utama warga menuju wilayah seberang yang terpisah oleh Sungai Kapuas petugas pengelolaan layanan pelabuhan dan seteher Kabupaten Sekadau Hadi Sapari Adibakri menjelaskan motor air sangat dibutuhkan oleh warga Sekadau laki yang akrab di Sapa Waagoi ini menyebut moda transportasi air ini menjadi penghubung antar desa seperti desa Tanjung dan sekitarnya transportasi air ini sangat vital untuk mengangkut orang, manusia, barang dan kendaraan roda dua kalau khusus untuk mobil belum ada, belum bisa lewat sini khusus untuk barang dan orang berserta kendaraan roda dua mengingat menimbang Sekadau ini baru berkembang dan belum melengkapi perasa rana jadi pelabuhan ini sangat-sangat mendukung, sangat membantu masyarakat yang ada di sebelah sana Keberadaan pelabuhan penyebrangan ini tentu saja menjadi berkah buat para penambang motor klotok seperti halnya Uju Enden yang sehari-harinya mulai mengais rejeki di sungai ini sejak pukul 6 pagi hingga jam 8 malam dia menjelaskan para penambang di pelabuhan ini juga sudah memiliki kooperasi sendiri Masyarakat pun berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sekadau yang telah membangunkan sarana dan prasarana untuk masyarakat pesisir pantai dari Sekadau, Musin memberi tekan